Saudara, satu pasien positif corona di Indonesia meninggal dunia. Pasien tersebut merupakan warga negara asing yang datang dalam kondisi komplikasi dengan sejumlah penyakit. Tadi malam sekitar pukul 02 lewat sedikit, pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia. Ya, pasien ini memang masuk di rumah sakit sudah dalam keadaan sakit berat, karena memang ada faktor penyakit yang mendahuluinya, diantaranya adalah diabetes, hipertensi, kemudian hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menaun yang sudah cukup lama diderita. Pasien ini adalah seorang perempuan usianya 53 tahun, dan dia adalah WNA. Ketutaan besar dan sebagainya sudah tahu sejak awal, dan sekarang sedang dalam proses untuk mengirimkan kembali jenazahnya ke negaranya, dan selama perawatan didampingi oleh suaminya. Informasi terbaru disampaikan Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari RSPI Sulianti Saroso. Tifal, jadi satu WNA yang positif corona meninggal dunia ini, apakah pasien yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso atau tidak? Konfirmasi yang kami terima tadi saat keterangan persis disampaikan dari pihak rumah sakit khusus penyakit infeksi atau RSPI Sulianti Saroso, Sunter Jakarta Utara pada pukul setengah 2 siang tadi, Direktur Utama RSPI Muhammad Syahri menyebutkan bahwa pasien dengan kode kasus 25 itu tidak berasal dari rumah sakit ini atau tidak melakukan perawatan di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso. Keterangan itu kami dengar tadi, kami simak betul pada pukul setengah 2 siang tadi bersama dengan ditemani jajaran direksi dari RSPI Sulianti Saroso. Kalau menyangkut soal kondisi pasien bersangkutan atau pasien dengan kasus 25 ini tidak hanya dinyatakan positif terjangkai virus corona, tapi yang bersangkutan juga mengalami penyakit komplikasi seperti yang sudah Anda sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan ini mengidap penyakit lain seperti diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan juga paroobstruksi menahun. Tapi penegasan sekali lagi bahwa pasien tersebut, kalau dari keterangan yang kami terima tadi dari direksi RSPI, bahwa pasien dalam kasus 25 bukanlah pasien yang dirawat di rumah sakit ini. Bagaimana kemudian dengan pasien lain yang masih dirawat sampai saat ini di ruang isolasi RSPI, keterangan yang kami terima dari pihak rumah sakit bahwa total 10 pasien yang saat ini berada di ruang isolasi dalam kondisi stabil, terutama dalam hal ini 6 pasien yang sudah dinyatakan positif terjangkai COVID-19 dalam kondisi yang sudah semakin membaik. Penegasan itu tampak dari pantauan yang dilakukan oleh tim medis bersama dengan perawat yang berjaga di ruang isolasi bahwa gejala-gejala awal dari penyakit terdampak virus COVID-19 ini sudah mulai berkurang dan ini akan terus dipantau lebih lanjut lagi bagaimana perkembangannya kemudian. Nah, sementara untuk 2 pasien dari 10 ini masih menunggu hasil tes laboratorium pertama untuk kemudian bisa diketahui apakah yang bersangkutan ini masih atau dalam hal ini 2 pasien yang sudah masuk ke rumah sakit masih menunggu hasil tes apakah kemudian terjangkit virus COVID-19 atau tidak. Perkembangan ini yang masih kami tunggu bersama dari pihak rumah sakit mengingat dari hari ke hari pihak rumah sakit terus menyampaikan kepada Wakpedia perkembangan kesehatan ataupun juga hasil dari pantauan medis berkenaan dengan para pasien yang sudah berada di ruang isolasi ini. Nah, kemudian penegasan juga disampaikan dari pihak rumah sakit terkait dengan jumlah ruangan. Penegasan bahwa ruangan yang disiapkan dari pihak rumah sakit RSP Isulianti Soroso di ruang isolasi hanya ada 11 ruangan. Sehingga bagi masyarakat kemudian yang ingin mendapatkan penanganan medis lebih lanjut mengingat ia merasa pernah melakukan kontak langsung ataupun interaksi langsung dengan seseorang yang sudah terjangkit virus COVID-19 atau pernah berpergian ke luar negeri kemudian ada indikasi terkena virus COVID-19 dan perlu mendapatkan penanganan medis, tidak perlu seluruhnya datang ke rumah sakit RSP Isulianti Soroso. Jauh-jauh hari pihak rumah sakit RSP Isulianti Soroso menyebutkan sebetulnya ada 7 rumah sakit lain yang bisa didatangi oleh masyarakat untuk kemudian mendapatkan penanganan medis dan juga uji laboratorium ditambah lagi dengan tindakan-tindakan yang terbilang cukup memadai, cukup mempuni sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sebagai pengingat saja untuk Anda Saudara bahwa total 8 rumah sakit selain rumah sakit RSP Isulianti Soroso yang bisa digunakan untuk peninjauan medis lebih lanjut terkait COVID-19 ada rumah sakit Gato Subroto, kemudian rumah sakit Persahabatan, rumah sakit Pasar Minggu, rumah sakit Cengkareng, rumah sakit Sukamto, rumah sakit Minto Harjo dan juga rumah sakit Fatmawati. Audrey. Yang meninggal dunia karena positif corona bukan dirawat di RSP Isulianti Soroso. Terima kasih.